Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bikin gol buat Manchester United bukan cuma tugas Cristiano Ronaldo doang. Mega bintang asal Portugal itu telah mendapat kritik karena penyelesaian akhirnya yang kurang maksimal di beberapa kesempatan. Analis Liga Primer Dion Dublin menegaskan bahwa masalah gol bagi Manchester United bukan hanya beban Cristiano Ronaldo seorang. Di musim ini, Ronaldo baru mencatatkan satu gol di Liga Primer dalam delapan pertandingan. Namun, ia juga masih minim kesempatan setelah hanya dua kali turun sebagai starter. Meski ia beberapa kali dikritik karena selalu melewatkan peluang emas, Dublin mengklaim bahwa itu tidak hanya terjadi kepada pemain internasional Portugal tersebut. Masalahnya ini bukan hanya persoalan Ronaldo. Penyerang-penyerang lain pun mengalaminya karena terus ada perubahan, ucap Dublin di Express. Jadi sebenarnya belum ada pemain Man United yang benar-benar cemerlang di setiap pertandingan dan terus mencetak gol. Bagi penyerang, kondisi itu sulit. Anda tidak bisa mencetak gol jika tidak bermain reguler. Lebih lanjut, Dublin juga membahas soal masa depan Ronaldo yang masih penuh tanda tanya. Bahkan ada kabar yang beredar sang mega bintang bakal pergi di Januari nanti. Dublin menambahkan, saya bisa membayangkan ia bertahan sampai akhir musim dan tidak akan pergi di bulan Januari nanti. Memang saya tidak tahu kondisi sesi latihan mereka, tapi dari luar saya bisa membayangkan ia akan bertahan sampai akhir musim ini. Menurut saya, ia belum bermain sebaik seharusnya sebab dia belum benar-benar bermain dalam 6 atau 7 pertandingan supaya dia bisa mulai memberikan sesuatu di lapangan. Sebagai penyerang, ketika Anda memulai bermain reguler, secara alamiah Anda akan mencetak gol. Segalanya akan berjalan dengan sendirinya. Jika itu terjadi, Anda bisa mencetak gol dari berbagai posisi. Manchester United belum memutuskan untuk memperpanjang kontrak David De Gea meskipun menyisakan satu musim lagi di Old Trafford. David De Gea baru saja mencatatkan 500 penampilannya bersama Manchester United saat ditahan imbang tanpa gol Newcastle United pada minggu lalu. Kini, keeper asal Spanyol tersebut menyisakan kontrak hingga akhir musim nanti, meskipun memiliki opsi perpanjangan kontrak selama satu musim lagi. Sementara manajer Manchester United, Eric Ten Hag, sangat senang atas penampilan David De Gea sejauh ini. Namun, manajer asal Belanda tersebut menolak untuk memikirkan masa depan keeper berusia 31 tahun tersebut. Kami tidak bisa membuat keputusan tentang dia, tapi saya bisa mengatakan bahwa kami sangat senang dengan penampilan David De Gea sebagai penjaga gawang, kata Eric Ten Hag di lansir Metro.co.uk Rabu 19 Oktober 2022. Dua pertandingan pembuka mungkin bukan penampilan terbaiknya, tapi setelah pertandingan berikutnya, dia bermain sangat luar biasa. Lanjutnya Namun, Eric Ten Hag mengatakan bahwa dirinya hanya fokus pada permasalahan di lapangan, bukan menangani kontrak. Dia ingin tetap fokus pada pertandingan dan meraih hasil maksimal. Eric Ten Hag memuji peran Bruno Fernandes di Manchester United Eric Ten Hag memuji peran Bruno Fernandes dalam sistem permainan Manchester United musim ini. Menurut pelatih berkebangsaan Belanda tersebut, Bruno punya peran penting di tim lebih dari sekedar memberikan gol atau memberikan asis untuk Dreda Fields. Beberapa musim lalu, Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain andalan Manchester United karena memberikan banyak gol dan asis. Tetapi tidak pada musim ini, karena pemain 28 tahun itu baru mencatatkan satu gol dan dua buah asis di semua kompetisi. Saya rasa Bruno Fernandes bermain bagus musim ini, jadi saya bisa melihat faktanya bahwa ia dapat memberikan gol dan asis lebih banyak. Tetapi saya pikir ia lebih banyak menunggu di lini depan. Ia sering memainkan peran yang besar dalam permainan di beberapa kesempatan untuk kami. Ujar Ten Hag seperti dilansir dari laman resmi Manchester United. Ia sangat luar biasa saat membangun serangan, kreatifitasnya, pergerakan di lapangan tetapi juga saat transisi baik menyerang maupun bertahan. Ia sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus dan saya senang dengan performanya sejauh ini. Eric Ten Hag juga menguji bagaimana Bruno Fernandes memimpin rekan setimnya saat ditunjuk sebagai kapten. Menurut Ten Hag, Bruno Fernandes mampu memberikan motivasi kepada rekan setimnya untuk semangat dalam pertandingan. Sering jadi penghangat bangku cadangan di MU, Cristiano Ronaldo dapat belaan. Menurut Williams Gellas, Cristiano Ronaldo merupakan pemain yang sangat profesional dan pantas mendapatkan tempat di squad utama Setan Merah. Satu-satunya orang yang bisa memberitahu Anda apakah Ronaldo harus menjadi starter atau tidak adalah Eric Ten Hag. Ungkap William Gellas, dilansir dari Sportskida, Rabu 19 Oktober 2022. Dari luar kami tidak tahu apa yang terjadi dalam latihan, tetapi kami tahu dia adalah pemain yang sangat profesional dan jika dia bermain saat ini itu berarti dia pantas mendapatkannya. Indungnya. Meski begitu, William Gellas merasa bahwa Cristiano Ronaldo tak seharusnya dicadangkan meski tidak begitu tajam dalam mencetagol. Pasalnya, masih banyak juga pemain Manchester United lainnya yang belum mencatatkan namanya di dalam papan skor. Hanya karena dia tidak mencetagol di pertandingan terakhir, bukan berarti dia harus berada di bangku cadangan. Sambung William Gellas. Mereka memilih imbang di pertandingan terakhir, tetapi jangan lupa ada pemain lain yang tidak mencetagol juga. Jadi, mungkin semua pemain yang tidak mencetagol harus duduk di bangku cadangan. Pungkasnya. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.